Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Ibu Atika Rahmawati Dengan pembelajaran fisika Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel youtube MA Al-Islam Jam Sarin Surakarta Oke, kesempatan kali ini kita akan belajar fisika tentang termodinamika kelas 11 Kompetensi dasar materi termodinamika adalah Menganalisa perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika Sedangkan untuk tujuan pembelajaran termodinamika Yang pertama menjelaskan proses termodinamika Yang kedua menjelaskan hukum termodinamika Yang ketiga menganalisa siklus karnot pada mesin kalor dan mesin pendingin Yang keempat menjelaskan tentang entropi Termodinamika berasal dari bahasa Yunani Dari kata termos dan dinamik Termos berarti panas Sedangkan dinamik berarti perubahan Sehingga termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha Untuk mengubah kalor menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya Termodinamika sangat berhubungan erat dengan Fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses Prinsip-prinsip termodinamika Saat ada mekanika, panas, dan kalkulus diferensial masuk ke dalam sistem Maka termodinamika dapat dimanfaatkan untuk berbagai ilmu Contohnya untuk metalogi, kimia, mesin, reaktor nuklir, geofisik, biologi, kelautan, dan meteorologi Sistem termodinamika Ada tiga jenis sistem termodinamika Berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dengan lingkungannya Yang pertama, sistem terbuka Sistem terbuka adalah sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi Dan benda dengan lingkungannya Sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi Tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungannya Contoh sistem tertutup adalah suatu balon udara yang dipanaskan Di mana masa udara di dalam balon tetap Tetapi volumenya berubah atau mengembang Dan energi panas masuk ke dalam masa udara di dalam balon Jika panas diberikan kepada sistem Maka akan terjadi pengembangan pada zat yang berada di dalam sistem Yang ketiga, sistem terisolasi Artinya apa? Sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas Zat atau kerja dengan lingkungannya Contohnya air yang disimpan dalam termas dan ketabung gas yang terisolasi Apabila suatu sistem tidak mengalami perubahan keadaan Disebut sistem dalam keadaan seimbang atau equilibrium Dari gambar sistem dengan lingkungannya Kita bisa mengamati open system atau sistem terbuka Untuk sistem yang masuk Apabila masanya keluar Kemudian masanya bisa masuk Masanya juga bisa keluar Energinya masuk maka energinya juga bisa keluar Untuk yang closed system Atau sistem tertutup Tidak ada masa yang masuk Energi yang masuk dapat keluar Persamaan keadaan gas Ini menerapkan hukum gaya lusak Dimana tekanannya tetap Untuk hukum careless Volumenya tetap Hukum boiler Besarnya tekanan dengan volumenya konstan Suhunya yang tetap Artinya untuk hukum boiler itu P1 V1 sama dengan P2 dikalikan V2 Proses-proses termodinamika Proses termodinamika terbagi menjadi 4 macam Tergantung pada keadaan tekanan, volume, dan suhu Yang pertama isobarik Isobarik adalah proses termodinamika dengan tekanan tetap Besarnya usaha W sama dengan P kali delta V Yang kedua proses isokorik Isokorik adalah volumenya yang tetap Dimana saat proses isokorik Wnya usahanya sama dengan 0 Isotermik Isotermik merupakan proses termodinamika Suhunya tetap Sedangkan adiabatik Adalah proses termodinamika Yang tidak mengubah nilai kalor Artinya kalornya tetap Untuk gas monoatomik Usahanya adalah Menggunakan rumus Min 3 per 2 N kali R kali delta T N adalah jumlah mol R adalah tetapan gas Dan delta T adalah perubahan suhu Ingat perubahan suhu dalam bentuk Kelvin Untuk kapasitas kalor Besarnya C sama dengan Ki Per delta T Ki adalah kalor Delta T adalah perubahan suhu Energi dalam Energi dalam merupakan Perubahan energi pada sistem Besarnya Energi akhir dikurangi Energi awal Hukum termodinamika yang pertama Menyatakan bahwa Setiap apabila kalor Yang diberikan pada sistem Dan sistem melakukan usaha Maka akan terjadi Perubahan energi dalam Delta U sama dengan Ki men W Ki adalah kalor W adalah usaha Secara matematis Menyatakan bahwa Besarnya kalor Sama dengan delta U plus W Ada perjanjian tanda Apabila kalor masuk Ke sistem Maka nilainya positif Kalau usahanya masuk Ke sistem Maka bernilai negatif Hukum kedua Termodinamika Menyatakan aliran-aliran kalor Yang mengalir secara spontan Dari benda Bersuhu tinggi Ke benda bersuhu rendah Dan tidak mengalir secara spontan Dalam arah yang berkebalikan Hukum ketiga Termodinamika Terkait dengan Temperatur 0 Absolut Menyatakan bahwa Saat suatu sistem Mencapai Temperatur 0 Semua proses Akan berhenti Dan Entropi sistem Akan mendekati Nilai minimum Mesin karnot Ini adalah Sesuai dengan Hukum termodinamika Yang pertama Ada proses Isotermik Dan juga proses Adia batik Kita bisa menghitung Besarnya efisiensi Mesin karnot Tidak ada Mesin yang nilai Efisiensinya Mencapai 100% Untuk mesin pendingin Itu Sistemnya Berkebalikan Dengan Mesin Karnot Ada Koefisien Performansi Nilainya Adalah T2 Suhu yang rendah Dibagi Dengan Perubahan Suhu Entropi Entropi Merupakan Sifat Termodinamika Yang penting Dari sebuah zat Dimana Harganya Akan meningkat Apabila Ada penambahan Kalor Dan menurun Apabila Terjadi Pengurangan Kalor Entropi Dalam mesin Karnot Besarnya Adalah Diferensial Antara Panas Yang Ditransfer Pada Proses Reversibel Dibagi Dengan Suhu Ingat Suhu Dalam Bentuk Kelvin Untuk Proses Irreversibel Panas Yang Diberikan Adalah Sama Dalam Setiap Keadaan Contoh Soalnya Kalian Bisa Mengamati Tentang Cara Menghitung Efisiensi Mesin Karnot Terima Kasih Demikianlah Pemaparan Materi Termodinamika Dari Saya Dengan Ilmu Kita Akan Menuju Kemuliaan Sekali Lagi Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai